Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid II. Ibunya terharu mendengar ini dan menyekai rematanya yang hendak mengalir keluar. Tiba-tiba ibu ini merasa bahwa ada baiknya kalau ia menceritakan riwayat suaminya kepada anak ini agar dapat dijadikan cermin. Kong Li, ayahmu meninggal dunia karena terlalu menuruti hati sedih yang sebenarnya adalah menjadi akibat dari kesalahannya sendiri. Dan oleh karena insyaf akan kesalahan itulah maka ia berpesan agar kau menjadi seorang yang berkepandaian tinggi dan jangan sekali-kali mencari permusuhan dengan orang lain. Kong Li sangat tertarik akan cerita ini. Ia pegang tangan ibunya dan mendesak, Ibu, ceritakanlah padaku tentang mendiang ayah, maka diceritakanlah semua peristiwa yang menimpa mendiang suaminya kepada anaknya. Tapi untuk menjaga agar anaknya jangan sampai menaruh dendam kepada Tio Sui Kiat sebagaimana pesan suaminya dulu, ia menutup penuturannya dengan kata-kata, Kong Li, kau dapat mengerti bahwa ayahmu roboh di tangan orang karena kesalahan sendiri. Kalau ayahmu dapat memperdalam kepandainya atau kalau ia dapat menyembunyikannya, tentu ia takkan mengalami nasib seperti itu. Oleh karena itu, sudah menjadi kehendak ayahmu agar kau memilih jalan benar dan jangan berlaku seperti ayahmu. Kalau mungkin perdalamlah kepandainmu hingga kau memiliki kepandain yang tinggi dan tidak mudah dihina oleh orang lain. Dan kalau hal ini tidak mungkin, kau harus bersikap tahu diri dan jangan sekali-kali memperlihatkan kepandainmu, apalagi berlaku sombong. Karena kalau kau bersikap seperti itu, tidak urung kau pun dapat dirobohkan lawan yang lebih ulung akan tetapi, agaknya Kong Li tidak memperhatikan kata-kata ini, karena tiba-tiba ia bertanya, Ibu, apakah kepandain silat dari Tio Sui Kiat itu hebat sekali ibunya memandang heran dan timbul kekhawatiran dalam hatinya? Kalau tidak tinggi kepandainya, mana ia mampu menjatuhkan ayahmu? Tapi betapapun juga, ayahmu dirobohkan dalam sebuah pibu yang adil dan secara sejujur-jujurnya ayahmu telah mengakui kekalahannya, memang ketika menuturkan riwayat itu, Nyonya Lim tidak menyebut-nyebut tentang sikap Tio Sui Kiat yang sombong ketika bertempur dengan suaminya dulu. Tolong tuturkan yang jelas, Ibu. Dengan kira bagaimana kah ayah dirobohkannya terpaksanya Nyonya Lim menuturkan tentang jalannya pertempuran antara suaminya dan Tio Sui Kiat yang masih terbayang jelas di muka matanya. Ayahmu memang kalah tinggi ilmu Toyanya karena Tio Sui Kiat pernah menerima pelajaran dari Liyawen Hoshu yang hebat. Karena sudah terdesak setelah bertempur puluhan jurus, ayahmu lalu menggunakan ilmu Toya bendungan baja menahan banjir, ilmu gerakan ini hebat sekali. Aku bersusah payah membelajarinya dan baru setelah belajar keras setengah tahun lebih barulah aku dapat memainkannya dengan agak baik, kata Kong Li. Ya, dan karena itu maka dapat kau bayangkan betapa tingginya kepandayan Tio Sui Kiat. Biarpun ayahmu telah memainkan gerakan itu dengan cepat dikalahkannya. Entah apa namanya gerakan pukulan itu, karena kedua tangannya maju bersama-sama tangan kanan menusuk dengan Toya merupakan totokan di dada, sedangkan tangan kiri menampar pundak setelah berdiam untuk beberapa saat. Kong Li berkata, sayang sekali aku tidak dapat menyaksikan pertempuran itu, katanya menyesal. Mengapa, Kong Li tanya ibunya? Aku ingin sekali melihat bagaimana ayah dijatuhkan oleh orang seti itu ibunya lalu memberi nasihat agar ia belajar dan melatih diri lebih rajin agar mendapat kemajuan, dan menasihatkan supaya anak itu jangan sekali-kali memamerkan kepandayan yang tak berapa tingginya itu. Anakku, kau harus selalu ingat bahwa di dunia ini banyak sekali orang pandai dan tak seorang pun berhak menganggap dirinya sendiri terpandai. Betapapun pandainya seseorang pasti ada yang melebihinya lagi. Kong Li mengangguk-angguk tapi dalam hatinya timbul pertanyaan besar karena ia masih merasa belum puas bagaimana orang dapat memecahkan gerakan bendungan baja menahan banjir. Pada malamnya, setelah ibunya tidur pulas, dengan diam-diam Kong Li keluar dari kamarnya terus keluar dari rumah. Kemudian dengan cepat ia menuju ke rumah Losam, yakni pelayan tua yang dulu bekerja di bukoan ayahnya. Ia masih mengenal orang tua ini karena ia pernah diajak oleh orang tua itu ketika Losam sengaja datang mengunjungi bekas nyonya majikannya. Losam merasa heran melihat Kong Li malam-malam datang mengunjunginya. Eh, Kong Cu, ada keperluan apa maka kau datang pada saat seperti ini? Apakah kau disuruh ibumu Kong Li menggeleng-gelengkan kepala? Lalu ia berkata, Lopeh, apakah kau dulu menyaksikan ketika ayahku dirobohkan oleh seorang bernama Tio Sui Kiat? Terkejutlah Losam mendengar pertanyaan ini dan ia hanya bisa mengangguk-angguk. Nah, aku minta tolong kepadamu, Lopeh. Dimanakah rumah orang setio itu? Di kota mana ia tinggal Losam pernah dipesan oleh nyonya Lim supaya menyimpan rahasia ini dan jangan sekali-kali memberitahukannya kepada Kong Li. Maka ia menggeleng-gelengkan kepalanya yang sudah beruban itu dan menjawab, Aku tidak tahu di mana rumah orang setio itu. Kong Li lalu memegang pergelangan lengan Losam dan menekannya keras-keras sehingga orang tua itu meringis kesakitan. Losam, jangan kau membohong kepadaku. Kalau kau tidak mau memberitahu, akan ku patahkan lengan tanganmu. Terpaksa Losam dengan muka ketakutan berkata, Jangan, Kong Chu, jangan patahkan tanganku. Kong Li melepaskan pegangannya dan berkata, Siapa yang suka mematahkan lenganmu? Asal saja kau mau memberitahukan di mana tempat tinggal orang yang merobohkan mendiang ayah itu. Kong Chu, apa perlunya kau hendak mengetahbinya? Ia sangat hebat, ayahmu sendiri pun tak dapat mengalahkannya. Kau akan celaka di tangannya, Kong Chu. Sudahlah, Lopeh, jangan banyak ribut. Beritahukan saja dulu Tio Sui Kiat mengaku bahwa ia tinggal di kota Lemsai. Tapi aku belum pernah ke sana dan tidak tahu ia tinggal di sebelah mana, itu tak perlu, dapat ku cari sendiri. Nah, terima kasih, Lopeh, dan maafkan aku Kong Li lalu berlari pergi menuju ke kota Lemsai. Dengan ketakutan, malam hari itu juga Losam berlari-lari menuju ke rumah Nyonya Lim Ek untuk memberitahukan tentang pengalamannya dengan Kong Li tadi. Celaka Anak bengal itu tentu pergi ke sana untuk mencari celaka di rumah Tio Sui Kiat semalam penuh Nyonya Lim Ek tak dapat tidur dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia berganti pakaian ringkas dan pergi ke kota Lemsai menyusul anaknya. Karena semalam penuh tak berhenti dan berjalan cepat menuju ke kota Lemsai Maka pada keesokan harinya, menjelang tengah hari, Kong Li sudah sampai di tempat tujuannya. Begitu masuk kota itu, ia langsung mencari rumah keluarga Tio. Tio Sui Kiat merasa heran sekali ketika diberitahu oleh pelayannya bahwa di luar ada seorang pemuda berkeras hendak minta bertemu dengan dia. Pada saat itu, Tio Sui Kiat sedang berada di ruang belakang dan mengajar silat kepada Tio Eng, putrinya yang baru berusia 12 tahun. Dengan hati menduga-duga siapa gerangan anak muda yang hendak bertemu dengannya, Tio Sui Kiat menuju keluar. Keheranannya bertambah ketika ia melihat seorang anak laki-laki yang tampan dan bertubuh tegap berdiri dengan tolak pinggang. Seorang pemuda yang baik pikirnya, sikapnya gagah dan wajahnya tampan. Begitu melihat seorang tua tinggi kurus yang bermuka kuning keluar dari ruang dalam, Kong Li lalu menjura dan memberi hormat sepantasnya yang dibalas oleh tuan rumah dengan senang. Hiante siapa dan ada keperluan apa mencari aku apakah Long Hiong ini bernama Tio Sui Kiat tanya Kong Li sambil memandang muka orang itu dengan matanya yang tajam. Tio Sui Kiat terkejut. Telah lama ia menyembunyikan kepandainya dan selama itu biasanya ia disebut Tio Wang Wei, hartawan Tio, dan jarang orang yang menyebutnya Long Hiong, orang tua gagah, kecuali beberapa orang sahabat lama yang tahu akan kepandainya. Tapi anak ini datang-datang menyebutnya Long Hiong. Benar, anak muda. Aku adalah Tio Sui Kiat. Kau siapa dalam hatinya timbul dugaan bahwa anak muda ini tentu hendak minta belajar silat padanya. Aku bernama Lim Kong Li, dan Long Hiong tentu masih ingat akan nama Lim Ek dari Bicu Wajah Tio Sui Kiat berubah mendengar nama ini. Ah, jadi kau adalah putra Lim Kau Suu. Bagus. Kau memang patut menjadi putra gul silat yang gagah itu. Aku tidak tahu apakah Long Hiong ini memuji atau menyindir. Sepanjang pengetahuanku, mendiang ayahku pernah roboh dalam tanganmu. Dan kedatanganku ini tak lain ialah mohon petunjuk darimu, Long Hiong. Aku pun ingin sekali merasakan kehebatan Toya yang pernah merobohkan ayahku itu Tio Sui Kiat berdiri dari duduknya. Ia suka sekali melihat anak muda yang selain tampan dan gagah, juga bersifat jujur dan berani ini. Jarang ada anak muda yang setabah ini dan diam-diam ia menyesal sekali akan kesombongannya dulu yang telah menjatuhkan Lim Ek dan menimbulkan sakit hati. Karena ia menduga bahwa anak muda di depannya ini tentu menaruh dendam karena kekalahan ayahnya dulu. Tetapi suara Tio Sui Kiat masih mengandung penuh kesabaran ketika ia bertanya, Lim Hyante, jadi kedatanganmu hendak membalas dendam yang terkandung di hatimu karena ayahmu pernah kurebohkan dalam sebuah pibu muka kongli merah? Tapi ia menjawab tegas, tidak ada kata-kata dendam dalam hal ini, Tio Long Hyong, yang ada hanya rasa kurang puas. Aku hanya ingin merasakan sendiri sampai di mana ketinggian ilmu Toyamu dan sampai di mana kehebatanmu agar hatimu puas dan dapat mengerti mengapa ayah dulu sampai kalah olehmu. Ku harap saja kau orang tua suka memenuhi permintaanku ini, Tio Sui Kiat semakin tertarik dan suka kepada anak muda ini. Ternyata anak muda ini sangat bangga kepada ayahnya dan hatinya kecewa mendengar bahwa ayahnya pernah dikalahkan orang dan kini anak ini hendak menyaksikan sendiri kehebatan orang yang pernah menjatuhkan ayahnya dulu. Sungguh seorang anak yang berhati jantan dan keras. Anak muda, kau pernah belajar silat dari siapa dari ibuku sendiri, jawab kongli. Tio Sui Kiat makin heran. Ia tahu bahwa ilmu kepandayan Nyonya Lim masih berada di bawah tingkat kepandayan Limek sendiri, maka bagaimana anak yang hanya mendapat latihan silat dari Nyonya Lim berani datang menantangnya pibu. Ia menganggap bahwa Nyonya Limek sangat semibrono hingga membiarkan anaknya datang mencari ribut. Akan tetapi Tio Sui Kiat sekarang bukanlah jagoan muda yang sombong seperti dulu. Ia telah menerima gemblengan ilmu batin dari Hosim Huwasyo dan kepandayanya juga telah mencapai tingkat tinggi. Ia tidak menjadi marah dengan kedatangan kongli yang hendak menguji kepandayanya ini, bahkan dam diam ia merasa suka sekali kepada pemuda ini. Anak baik, kalau kau berkeras hendak menguji aku orang tua, marilah kita pergi ke Lian Butia. Di belakang, Tio Sui Kiat mendahulunya melangkah masuk, dan kongli tanpa ragu-ragu lagi dan dengan hati tabah sekali mengikuti orang tua itu menuju ke ruang dalam, melewati ruangan yang penuh dengan perabot-perabot rumah yang indah sekali. Ketika mereka tiba di Lian Butia yang luas dan indah di mana terdapat sebuah rak senjata baik dan mengkilat, kongli melihat bahwa di tengah ruang tempat berlatih silat itu terdapat seorang anak perempuan sedang berlatih silat seorang diri. Anak itu berpakaian serba biru dan dua batang puncirnya yang panjang diikat pita merah dan dililitkan di leharnya. Ia sedang berlatih silat dengan siang kiam, sepasang pedang, di tangan kiri kanan dan gerakan-gerakannya lincah sekali. Ketika mengetahui bahwa ayahnya datang bersama seorang lain, anak perempuan itu segera menghentikan permainannya dan menyimpan siang kiam itu di rak senjata. Kemudian anak perempuan itu berdiri di dekat dinding dengan kaki terpentang dan kedua lengan tersembunyi di belakang tunggung, memandang ke arah kongli dengan sepasang matanya yang lebar dan bening, sama sekali tidak kelihatan malu-malu seperti biasanya seorang anak gadis bila melihat tamu yang belum pernah dilihatnya, apalagi seorang pemuda. Kalau anak perempuan lain tentu akan cepat-cepat lari pergi dan menyembunyikan diri di dalam kamarnya dengan hati bergelebar. Eng, ini adalah Lim Kongli dari Bichiu, putra dari almarhum Lim Kausu yang terkenal di kota Bichiu, kata Tio Sui Kiat kepada putrinya. Mendengar ini, Kongli tahu bahwa Tio Sui Kiat tidak pernah menceritakan kepada anaknya itu tentang kekalahan ayahnya. Hal ini membuat Kongli merasa lega karena tak usah merasa malu menghadapi gadis itu karena kekalahan ayahnya tak pernah diketahuinya. Hiante karenaka sudah sampai di sini dan hendak bermain-main sebentar menambah pengalaman ilmu silat, maka tidak ada salahnya bila anakku Tio Eng ini melayani mu sebentar memainkan senjata. Ingin ku lihat sampai di mana kemajuan anakku ini, Kongli tidak berani menolak, karena ia pikir kalau ia telah lebih dulu mengalahkan anak perempuan ini, maka nanti kalau ia sampai dikalahkan oleh Tio Sui Kiat, ia tak usah menderita malu yang besar. Mendengar kata-kata ayahnya ini, Tio Eng tersenyum gembira dan memandang Kongli seperti hendak menaksir-naksir sampai di mana kehebatan calon lawannya ini. Sebagai putra Lim Kau Su, kau tentu biasa memergunakan Toya, bukan tanya Tio Sui Kiat dan Kongli lalu menghampiri rak senjata dan memilih sebatang Toya yang cukup berat. Sementara itu, tanpa diminta dan tanpa mengeluarkan kata-kata Tio Eng sudah. Mengambil lagi siang kiam yang tadi ia mainkan. Kemudian, dengan senyum menghias bibir, gadis kecil itu siap sedia di tengah mian butia dan menyilangkan sepasang pedangnya dengan sikap yang hati-hati sekali. Lim Hian T, kau perlihatkanlah kepandaianmu dan coba-coba layanilah siang kiam anakku kata Tio Sui Kiat dengan gembira dan kedua matanya berseri-seri. Setelah menjurah kepada Tio Sui Kiat dan kepada Tio Eng, Kongli lalu melompat ke depan gadis itu dan menggerakkan Toyanya. Biarpun baru berusia 13 tahun, namun Kongli memiliki tenaga besar dan ia telah mendapat gemblengan ilmu silat semenjak kecil, maka gerakannya ini pun luar biasa hingga ujung Toyanya mengeluarkan angin. Melihat gerakan anak muda ini, diam-diam Tio Sui Kiat memuji dan sambil mengangguk-anggukan kepala, ia berkata, Hati-hati, anakku. Lawanmu bukanlah orang lemah tapi Tio Eng juga maklum akan hal ini karena tubuhnya segera melayang ke samping menghindari sambaran Toya, lalu dengan gerak tipu Garuda sakti pentang sayap, ia balas menyerang dengan sebuah tusukan pedang tangan kanan sedangkan tangan kiri diluruskan ke belakang. Kongli memutar Toyanya untuk menangkis sekerasnya dengan maksud memukul pergi pedang kanan gadis itu, tapi Tio Eng cukup cerdik dan tahu akan kekuatan lawan, maka ia tidak mau mengadu tenaga dan cepat menarik kembali pedang kanan sedangkan secepat kilat pedang kirinya diluncurkan ke depan dalam sebuah tikaman yang didasyat. Kongli terkejut sekali karena tak pernah disangkanya bahwa Tio Eng mempunyai kecepatan sehebat itu. Terpaksa ia melompat mundur untuk mengelak, kemudian dengan sungguh-sungguh ia lalu menyerang maju sambil memutar Toyanya dengan cepat bagaikan kitiran angin. Tio Eng dengan tenang dan gesit menyambut serangannya dengan gerakan kedua pedang yang tak kalah hebatnya itu hingga sesaat kemudian kedua anak muda itu telah bertempur dengan seru dan sengit. Tio Sui Kiat diam-diam merasa heran sekali karena ternyata bahwa kepandaian anak muda itu cukup lumayan, bahkan mempunyai bakat-bakat yang lebih baik daripada Lim E sendiri. Ia maklum bahwa Tio Eng takkan dapat mengelahkan Kongli, kecuali kalau anaknya mengeluarkan ilmu pedang Goeng Siang Tiam Hoat. Dan benar saja, karena mendapat kenyataan bahwa anak muda itu benar-benar kuat dan hebat, terpaksa Tio Eng mengeluarkan kepandaian simpanan yang baru saja dipelajari seperempat bagian itu. Ia kini bersilap dengan ilmu pedang pasangan lima Garuda, gubahan ayahnya yang merupakan ilmu pedang yang hebat sekali. Tubuh anak gadis itu berlompat-lompatan ke atas dengan gesitnya hingga laksana Garuda menyambar-nyambar. Kedua pedangnya diputar-putar di kedua tangan dan menyerang lawannya dari semua jurusan. Kongli mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat ia rubah tipu silatnya dan terpaksa keluarkan ilmu Toya bendungan baja menahan banjir. Tio Sui Kiat kagum melihat gerakan yang telah dikenalnya ini, karena dulu ketika menghadapi Lim Ek, guru silat itu pernah mengeluarkan ilmu Toya ini dan membuatnya untuk beberapa lama tak berdaya karena ilmu Toya pelindung diri ini memang benar-benar hebat dan sukar diserang. Demikianlah, kedua anak muda itu bertempur sambil mengeluarkan kepandaian masing-masing dan agaknya pertempuran akan berjalan lama sekali, karena keduanya tidak mau mengalah. Pertahanan Kongli kuat sekali sedangkan serangan-serangan Tio Eng pun gencar dan bertuli-tuli hingga anak muda itu tidak mampu balas menyerang. Tio Sui Kiat maklum bahwa jika pertempuran itu diteruskan, maka seorang dari mereka pasti akan terluka. Maka ia segera melompat ke tengah dan menggerakkan kedua tangannya sambil berseru, tahan Kongli merasakan sebuah tenaga besar sekali mendorongnya ke samping hingga tubuhnya terhuyung-gundur. Untung ia masih dapat mempertahankan kakinya hingga tidak sampai terguling. Juga Tio Eng segera melompat ke belakang sambil berguling-guling. Lin Hyante, kepandayanmu sungguh hebat. Putriku tidak kuat menghadapimu Kongli merasa tidak puas. Menghadapi anak perempuan yang masih kecil itu saja ia tidak mampu mengalahkannya, apalagi kalau menghadapi Tio Sui Kiat. Dari tenaganya ketika memisah tadi saja ia maklum bahwa orang tua itu memiliki luakang yang luar biasa hebatnya dan sama sekali bukan lawannya. Akan tetapi semangatnya yang menggelora membuat ketabahannya tebal sekali ia lalu menjura dan berkata kepada Tio Sui Kiat, Tio Lon Hiong, sesungguhnya kedatanganku ini dengan maksud ingin merasai dan berkenalan dengan kehebatan ilmu Toyamu, maka harap kau orang tua suka berlaku murah dan memberi sedikit petunjuk. Sambil berkata demikian, Kongli bersiap dengan Toya di tangan dengan sikap menantang sekali. Tio Sui Kiat tertawa dan di dalam hatinya Geli melihat kenekatan dan beraninya Kongli yang dianggapnya seperti seorang anak yang menantang seekor harimau. Akan tetapi, tiba-tiba ia mendapat pikiran baik. Ia pernah menghina Lim Ek dan boleh dibilang bahwa ia mempunyai hutang kepada orang Shilin itu. Kini melihat anak muda ini, hatinya suka sekali, maka apakah salahnya kalau ia mengambil anak muda ini sebagai murid? Dengan jalan demikian, berarti ia akan menebus kesalahannya dulu terhadap Lim Ek dan pula ia tidak mempunyai murid lain kecuali Tio Eng anaknya sendiri. Dan yang lebih baik lagi, ia dapat melihat bahwa anak muda ini memiliki bakat yang baik sekali. Ia beranggapan ini adalah pemecahan yang terbaik karena ia khawatir kalau anak muda ini akan menaruh dendam kepadanya atas kekalahan ayahnya dulu. Maka ia mengambil keputusan untuk memperlihatkan kehebatannya kepada Kongli agar anak muda ini menjadi kagum dan suka menjadi muridnya. Hiante, kau agaknya suka sekali mempelajari ilmu silat Toya. Biarlah kau perhatikan baik-baik kera bagaimana bersilat dengan Toya agar kelakau mudah mempelajarinya sambil berkata demikian orang tua itu mengambil sebatang kayu kecil yang disandarkan di sudut ruangan itu. Nah, kau mulailah menyerang, Hiante. Dan aku akan mencoba mengalahkan kau dalam tiga jurus bukan main panas hati Kongli mendengar ucapan ini yang dianggapnya sangat memandang rendah padanya. Ia masih muda sekali dan pikirannya belum matang serta pemandangannya belum luas, lagi pula darahnya masih sedang panas-panasnya. Ilmu silatnya telah dipelajari sejak ia bisa berjalan hingga sebetulnya sudah cukup tinggi. Sekarang orang tua ini hendak menjatuhkannya dalam tiga jurus. Baik, Lon Hyong, katanya dan ia lalu bersiap sambil memutar otak. Ia tidak mempunyai harapan untuk dapat mengalahkan orang tua ini, karena baru anak perempuannya saja sudah berkepandaian sehebat itu. Akan tetapi ia hendak mengambil keuntungan dari kata-kata orang tua itu. Kalau saja ia bisa bertahan sampai tiga jurus, bukankah itu berarti ia telah menang dan orang tua itu akan merasa malu? Oleh karena pikiran inilah maka ia lalu memutar Toyanya dan sengaja memainkan gerakan bendungan baja menahan banjir. Pertama-tama karena memang ilmu Toya. Inilah yang dianggap terkuat untuk melindungi diri, dan kedua ia hendak mengetahui dengan care bagaimana ayahnya dulu yang juga memergunakan ilmu ini sampai dapat dikalahkan. Melihat betapa anak muda itu hanya memutar-mutar Toyanya dalam gerakan bendungan baja menahan banjir tanpa maju menyerang sedikitpun, Tio Sui Kiat Naklum dan tahu akan akal kongli dan diam-diam ia merasa kagum dan memuji kecerdikan anak itu. Haha! Kau memang cerdik, Hiante! Nah, awaslah aku hendak menyerangmu sampai tiga jurus. Kalau dalam tiga jurus aku tak dapat mengalahkan kau, boleh kau anggap bahwa kepandayanmu sudah jauh lebih tinggi dari kepandayan ayahmu dulu dan anggap pula lah bahwa aku orang tua tidak berguna dan tidak pantas memberi pelajaran kepadamu. Muka kongli menjadi merah mendengar ucapan orang tua yang menyatakan bahwa pikirannya dapat dibaca oleh Tio Sui Kiat, tapi ia heran mendengar kata-kata terakhir seakan-akan orang tua itu hendak memberi pelajaran silat kepadanya. Akan tetapi, benar ia berlaku hati-hati sekali dan memutar-mutar Toyanya dengan gerakan yang lebih cepat lagi. Awas serangan pertama tiba-tiba Tio Sui Kiat berseru dan sebatang kayu di tangannya itu meluncur cepat sekali seakan-akan hendak menerobos bendungan baja yang dibuat oleh putaran Toya Kongli. Anak muda itu mengerahkan tenaganya dan menangkis. Kedua telapak tangannya tergerar oleh tenaga yang keluar dari kayu itu, akan tetapi ia mempererat pegangannya hingga kayu itu dapat tertangkis ke atas. Bagus Tio Sui Kiat memuji, tapi bersamaan dengan terpentalnya kayu di tangannya itu ke atas, tubuhnya juga ikut melayang ke atas dan dari atas, orang tua itu berseru, awas serangan kedua dan tubuh itu menyambar turun dengan ujung kayunya meluncur hendak menotok pundak Kongli. Anak muda itu terkejut sekali karena memang gerakan bendungan baja menahan banjir hanya digunakan untuk melindungi sekeliling tubuh, tapi tidak melindungi kepalanya dari serangan yang dilakukan dari atas. Ia lalu menggulingkan tubuh ke samping dan memutar toyanya ke atas sehingga sekali lagi ia dapat menyelamatkan diri. Pandai sekali kau, Hian Tetio Sui Kiat memuji lagi dan dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sekali, tahu-tahu orang tua itu telah berada di sebelah kiri Kongli. Awas serangan ketiga teriaknya dan kayu di tangannya kini menyerang dari kiri dengan gerakan memutar, Kongli yang sudah merasa girang karena dapat menyelamatkan diri dari dua buah serangan dan kini hanya tinggal satu serangan lagi untuk mendapatkan kemenangan, segera memutar toyanya menangkis serangan yang agaknya lambat sekali datangnya itu. Tapi ketika toyanya menempel tongkat kayu di tangan Tio Sui Kiat, tiba-tiba ia terkejut sekali karena kayu itu lalu berputar cepat dan toyanya tak tertahan lagi ikut terputar-putar dan ia tidak kuat lagi menahan pegangannya karena kedua tangannya pun ikut terputar. Toyanya lalu terlepas dan terpental ke udara dalam keadaan masih terputar-putar, tapi disambut oleh Tio Sui Kiat dengan tersenyum. Nah, Hyante, sekarang bagaimana pendapatmu setelah berdiri melong'o untuk beberapa lamanya, dengan kagum sekali anak muda itu menjura. Longhiong, ilmu toyamu memang benar-benar luar biasa. Tidak heran kalau amarhum ayahku pernah jatuh di tanganmu. Aku masih bodoh sekali dan biarlah lain. Kali kalau sudah belajar lagi, aku akan kembali ke sini untuk minta pelajaran lebih jauh terkejutlah hati Tio Sui Kiat mendengar ini. Benar-benar anak muda ini keras hati dan masih belum puas sehingga masih mengandung maksud hendak membalas kelak setelah menambah ilmunya. Buru-buru ia berkata, Lin Hyante, ayahmu adalah seorang gagah perkasa dan aku kenal baik kepadanya. Kalau saja kau ingin belajar ilmu Toya, aku bersedia untuk memberi pelajaran kepadamu. Percayalah, dengan menjadi muridku dan menerima pelajaran dariku, kau akan menjagoi di seluruh provinsi dan jarang mendapat tandingan. Aku akan mengajarkan semua kepandaianku kepadamu, Kongli merasa terharu sekali. Tak ia sangka sama sekali bahwa orang yang pernah merobohkan ayahnya demikian baik hatinya kepadanya. Ia menggelengkelengkan kepala dan tersenyum. Terima kasih banyak atas budi kecintaan Long Hyong. Tapi maafkan karena saya tidak dapat menerima tawaran Long Hyong dan saya tidak berani mengganggu lebih jauh. Harap Long Hyong tidak salah paham, bukan sekali-kali maksudku hendak membalas dendam karena sekali-sekali saya tidak menyimpan dendam atau sakit hati terhadap Long Hyong. Saya hanya ingin sekali memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari Long Hyong dan menebus kekalahan ayah yang dulu. Hanya itu saja dan sekali-kali saya tidak bermaksud buruk. Sekali lagi maaf, Long Hyong, dan sampai bertemu pula beberapa tahun kemudian setelah berkata demikian anak muda itu melangkah pergi dengan langkah lebar. Tio Sui Kiat berdiri tercengang karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak muda itu akan menolak tawarannya. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala dan menghela nafas. Ayah, untuk apa orang yang kurang ajar seperti dia itu diberi hati? Kulihat ia sama sekali tidak memandang hormat kepada kita. Tiba-tiba Tio Eng berkata marah. Ayahnya hanya memandang puterinya dengan senyum sedih, lalu berkata, Anakku, kau tidak tahu bahwa ayahnya dulu meninggal dunia karena malu dan sakit hari setelah kurebohkan di depan orang banyak. Tapi, bukankah telah ayah katakan bahwa ayah dapat mengalahkan ayahnya dalam sebuah pibu yang adil bantah anaknya? Tio Sui Kiat mengangguk-angguk dan menghela nafas lagi. Memang, memang, tapi aku dulu tekebur sekali, ah, kau mau tahu. Aku merasa kasihan kepada anak muda itu. Ia berbakat baik. Dan pada sore hari itu, pada saat Tio Sui Kiat sedang duduk termenung memikirkan Kongli, tiba-tiba pelayannya memberitahukan bahwa di luar ada seorang tamu wanita. Tio Sui Kiat segera keluar dengan heran karena menduga bahwa tamu wanita itu katanya minta bertemu dengan dia. Wanita siapakah yang hendak bertemu dengan dia? Sungguh hari ini banyak terjadi hal-hal yang mengherankan. Ketika ia keluar, ia berhadapan dengan seorang wanita setengah tua yang cantik dan gagah. Dari pakaiannya yang ringkas ia maklum bahwa wanita ini tentu seorang ahli silat, maka ia segera mengangkat kedua tangan memberi hormat yang dibalas sepantasnya pula oleh nyonya itu. Siapakah lienghiong dan ada keperluan apa tanyanya? Tio Tai Hiap, lupakah kau kepadaku? Aku adalah Kwee Chin Hwa, janda dari Limek. Terkejutlah Tio Sui Kiat mendengar bahwa ia berhadapan dengan ibu anak muda yang siang tadi mengunjunginya. Apakah artinya ini semua? Lim Toa Nio, apakah kau juga berpemandangan singkat seperti anakmu? Tanyanya kemudian. Mukanya itu tampak berubah terang. Ah, jadi benar-benar Kongli datang kes ini? Tio Tai Hiap, dimanakah hanaku melihat bahwa kedatangan nyonya itu hanya untuk mencari anaknya? Tio Sui Kiat menjadi sabar kembali dan ia persilahkan nyonya itu masuk ke dalam. Tio Sui Kiat lalu memanggil istrinya dan memperkenalkan nyonya Limek sebagai ibu Kongli, karena tadi ia telah berbicara dengan istrinya perihal pemuda itu. Nyonya Tio yang peramah dan terpelajar itu menarik hati nyonya Lem. Kemudian, setelah Tio yang mengeluarkan air teh yang dibawa oleh seorang pelayan, Tio Sui Kiat lalu menceritakan tentang kedatangan Kongli. Ia ceritakan pula bahwa ia tadinya hendak mengambil anak itu sebagai muridnya, tapi agaknya anak muda yang keras hati itu tidak suka menjadi muridnya. Aku merasa menyesal sekali, Lim Toa Nio, bahwa anakmu itu agaknya menaruh dendam dan ingin sekali mengalahkan aku. Ia berjanji hendak kembali dan mengajak ibu lagi setelah ia belajar lagi beberapa tahun. Hal ini sungguh-sungguh membuat aku merasa menyesal sekali nyonya Lim menghela nafas. Saya sendiri pun tidak tahu akan kepergiannya ke sini, karena ia pergi tanpa pamit. Aha, memang anak itu berhati keras seperti ayahnya, akan tetapi, saya merasa bersyukur sekali bahwa Tio Tai Hiap Sudi memberi pelajaran kepadanya dan suka memaafkan kekurang ajarannya. Melihat bahwa nyonya ini tidak menaruh dendam kepadanya, hati Tio Sui Kiat merasa terharu sekali dan juga girang karena ia menganggap wanita ini berhati bijaksana. Ia lalu memberi syarat dengan metode kepada istrinya, dan istrinya pun mengerti akan tanda ini, karena tadi ia telah bicara banyak sekali tentang diri Kong Li dengan suaminya. Biarpun ia sendiri belum melihat anak muda itu, tapi ia percaya kepada suaminya yang memuji-muji Kong Li. Cici yang baik, katanya kepada nyonya lem. Berapa tahunkah usia putramu itu karena menyangka ahwa pertanyaan ini bersifat biasa saja sebagai percakapan antara nyonya rumah dan tamunya? Ia menjawab bahwa anaknya itu berusia 13 tahun. Apakah anakmu itu sudah kau tunangkan dengan nona lain? Mendengar pertanyaan ini, barulah Kwe Chin Hwa merasa terkejut dan memandang dengan heran sambil menggelengkan kepala. Jangan terkejut, Cici. Ketahuilah, suamiku dan aku merasa suka sekali kepada putramu itu, dan karena kami pun hanya mempunyai seorang puteri yang telah berusia 12 tahun dan belum ditunangkan, maka kami telah mendapat pikiran untuk menjodohkan anak kami yang bodoh itu dengan putera Cici. Bagaimanakah pendapatmu, Cici untuk beberapa lama Kwe Chin Hwa tak dapat menjawab? Hal ini sungguh-sungguh sama sekali tak pernah disangkanya. Kalau dulu ia merasa benci melihat kesombongan Tio Sui Kiat, sekarang ia melihat betapa orang si Tio itu sopan santun, ramah dan pada mukanya terbayang sifat-sifat sabar. Karena keramahannya Tio ini, hatinya telah dapat ditundukan dan merasa suka sekali. Tadi pun ia telah melihat Tio Eng yang selain cantik, juga bersikap sopan dan sekali pandang saja ia maklum bahwa gadis itu tentu memiliki kepandayan silat yang tinggi. Kini orang yang dulu menghina suaminya, orang yang memiliki kepandayan tinggi, hartawan dan mempunyai sebuah gedung dengan perabotnya serba indah ini, hendak mengambil anaknya sebagai menantu? Benar-benar Nyonya Lim tak dapat menjawab karena hatinya berdebar-debar dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia adalah seorang miskin dan seorang janda pula, sedangkan keluarga Tio begini kayanya. Tiba-tiba Nyonya ini teringat akan suaminya dan tak tertahankan pula ia menangis terseduh-seduh sambil menggunakan kedua tangannya menutupi mukanya. Melihat ini, Tio Sui Kiat lalu mengundurkan diri dan membiarkan istrinya menghibur Nyonya yang sedang bersedih itu. Nyonya Tio pun lalu memeluk pundak tamunya dan membawanya ke kamar di mana Tio Hu Jin menghibur tamunya dengan kata-kata halus. Karena hari telah menjadi gelap, maka malam itu Kue E Chin Hwa bermalam di situ, dijamu dan dilayani oleh Tion dan Nyonya rumah dengan hormat dan ramah sekali sehingga Nyonya janda ini merasa berterima kasih dan terharu. Sebagai jawaban atas usul perjodohan yang diajukan oleh keluarga Tio, Nyonya Lim Ek berkata, Budi kalian sungguh besar sekali hingga aku merasa malu untuk menerimanya. Orang macam apakah anakku itu dan keluarga apakah kami ini hingga kalian memberi kehormatan sebesar itu dan sudi menerima Kongli sebagai menantu? Ah, bagaimana aku bisa menolak dan tidak menyetujuinya? Putrimu demikian cantik jelita dan pandai, sedangkan kalian begini manis Budi dan hartawan besar. Akan tetapi, biarpun aku sendiri menyetujui sepenuhnya atas usul kalian ini, aku harus bertanya dulu kepada puteraku Kongli Tio Sui Kiat dan istrinya membenarkan pernyataan ini dan sementara ini, sebelum mendapat keputusan tetap, maka kedua anak itu akan dianggap calon tunangan dulu dan sebelum ada keputusan maka kedua pihak takkan mengikat anak masing-masing dengan tali perjodohan lain. Dengan membawa kesan yang mendalam akan kebaikan dan keramahan keluarga Tio, Nyonya Janda itu pulang ke Biciu dengan hati girang dan ia mengambil keputusan hendak membujuk Kongli supaya suka menerima ikatan jodoh dengan Tio Eng itu. Akan tetapi, ketika ia tiba di rumah, ternyata Kongli tidak ada di situ. Anak muda itu benar telah pulang, akan tetapi hanya untuk meninggalkan surat yang menyatakan bahwa ia hendak pergi merantau mencari guru yang pandai sehingga cita-cita amarhum ayahnya tercapai, yakni hendak belajar sampai menjadi seorang pandai yang tidak hanya memiliki kepandaian serba tanggung-tanggung. Tentu saja Kwe E Chin Hwa hanya menghela nafas dan berdoa semoga perantauan anaknya itu takkan memenuhi rintangan sehingga tercapai cita-citanya dengan membawa perbekalan tipis. Tapi dengan semangat dan ketabahan besar sekali, Kongli mulai dengan perantauannya. Banyak tempat dikunjungi dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu ini, dan setiap kali masuk ke dalam sebuah kota, tentu ia mencari guru silat terpandai di kota itu. Lalu ia sengaja mengajak tibu. Ia hendak mencari seorang guru silat yang dapat merobohkannya dalam pertempuran kurang dari tiga jurus. Karena dalam pikirannya, jika ada seorang guru silat yang mampu mengalahkannya dalam pertandingan kurang dari tiga jurus, maka berarti bahwa kepandaian guru silat itu lebih tinggi dari kepandaian Tio Sui Kiat yang baru bisa mengalahkannya setelah bertanding selama tiga jurus. Akan tetapi ternyata ia mengalami kekecewaan, karena setiap guru silat yang ditemuinya, tidak ada yang dapat merobohkannya kurang dari tiga jurus. Ilmu toyanya telah cukup kuat dan hebat. Telah ada beberapa orang guru silat yang roboh olehnya.